Selamat malam Wadiah Balat, masih bersama Rara Putri di Info Burinya. Malam ini info datang dari Pemdes Cikasungka, yang menggelar musrenbang tingkat desa dalam rangka penganggaran RKPD tahun anggaran 2025. Reporter kami Emur Permadi, yang berada di lokasi musyawarah tersebut dilaksanakan, akan segera melaporkan info selanjutnya untuk Anda. Wadiah Balat Info Burinya, Pemerintahan Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa musrenbangdes, dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa RKPD tahun anggaran 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Desa Cikasungka, pada Kamis 4 Januari 2024. Musrenbangdes ini, dihadiri oleh Kepala Desa Cikasungka Yusuf Sudiono, Sekretaris Desa Ani Hartati, para Ketua RTRW, Toko Masyarakat, Karang Taruna, Ketua BPD, serta masyarakat yang ada di wilayah desa Cikasungka. Kepala Desa Yusuf Sudiono mengatakan, Musrenbangdes merupakan forum musyawarah tahunan, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, untuk membahas rencana pembangunan desa. Melalui Musrenbangdes ini, kita bisa menampung aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan desa, Pujar Yusuf Sudiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yusuf Sudiono, Kepala Desa Cikasungka. Alhamdulillah pada hari ini, melaksanakan musrenbang, untuk tahun negara 2025. Alhamdulillah, adipusias warga masyarakat, mulai dari DMPD, LPMD, Toko Masyarakat, Toko Agama, Ketua MUID, para Ketua RW, Ketua MT, besertan dari diras pendidikan, FAUD, Alhamdulillah mengikuti musrenbang. Atusiasnya warga untuk mengikuti musrenbang ini adalah, untuk merencanakan pembangunan tahun 2025. Maka dari TIP, kami selalu Kepala Desa, di Rolimbo kepada warga, untuk melaksanakan musrenbang ini, dimanfaatkan sebaik-sebaiknya, kita mengisi SDPD, untuk pelaksanaan, rencana pembangunan tahun 2025. Terima kasih. Wabdi TIP, selamat menikmati. Sekretaris Desa Cikasungka, Ani Hartati mengatakan, semua ajuan dari warga masyarakat, telah dihimpun melalui aplikasi sistem perencanaan, dan penganggaran Desa SCPD. Ajuan tersebut akan dibahas, dan disepakati bersama dalam musrenbang des. Alhamdulillah, semua ajuan dari warga masyarakat, sudah masuk, ujar Ani Hartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ani Hartati, sepertaris Desa Cikasungka. Alhamdulillah, pada hari ini, Desa Cikasungka sedang melaksanakan pusenang untuk penyusunan RKPD tahun hanggaran 2020. Terima kasih, semua ajuan dari warga, ataupun dari lembaga, ataupun dari kelompok persyarakat warga, tidak kita sisul melalui aplikasi SIPD, dan akan kita ajukan di poru PD. Alhamdulillah, semua ajuan sudah masuk, mungkin ada ajuan yang belum. Hari ini, hari terakhir, kita akan taikan data melalui host operator SIPD. Dan yang lainnya, saya berharap, semua kembangkanan di Desa Cikasungka, pelaksanaan kegiatan di Desa Cikasungka, baik itu bersumber dari sedana desa, ataupun baru krok, ataupun ADTD, ataupun bantuan keuangan lirihak, bisa berjalan dengan lain-lirihak. Cikasungka, manfaat. Sementara itu, para perwakilan Ketua RW dan RT Desa Cikasungka, menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Desa Yusuf Sudiono. Menurut mereka, dengan adanya musrembang des, ajuan-ajuan dari warga masyarakat diharapkan bisa terrealisasi dengan baik. Saya, Ketua RT1, RW1, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, dengan adanya musrembang, semua, ajuan-ajuan dari RW1, posisinya, bisa terrealisasi dengan baik. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Kekasungka. Saya, Nama Ndak Badi, Ketua RW 05, saya merasa bangga, adanya musrembang di Desa Cikasungka ini, segala sesuatu yang diajukan, tidak ada tanggapan, dan sudah ada penyelesaian, mudah-mudahan program, untuk bantuan masyarakat di RW5, di ACC untuk 2024. Saya terima kasih kepada Kepala Desa, mudah-mudahan Kepala Desa, ada dina kesehatan, dan ada dina kemajuan, khusus untuk keluarga masyarakat Desa Cikasungka. Dari langit kawasan Aula Desa Cikasungka, kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Emur Permadi, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!